Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Yahirvan Daru di channel Color Sebi oke kali ini saya akan share tips menggunakan tools objek namanya Enflug Wrap jadi Enflug Wrap itu suatu tool untuk mendeformasi bentuk jadi bentuknya itu bisa berubah visual berubah objek fill ataupun text ataupun apa aja itu akan menjadi lebih bisa dimainkan jadi akan lebih seru oke langsung tonton videonya oke langsung kita mulai jadi sebenarnya bukan Enflug Wrap tapi lebih tepatnya adalah Enflug Distort jadi Enflug Distort itu ada di situ ada optionnya jadi contohnya itu misalkan ada kita lihat bisa di langsung kita langsung menuju ke objek nah Enflug Distort nah disini nih oke kita untuk pertama kita bikin objeknya dulu jadi misalkan oke kita mau bikin yang simple ya jadi dari garis-garis strip kayak begini kita copy saja duplicate ya dengan hold alt atau option lalu dengan ctrl atau command D ke bawah nah jadi ini kayak gini jadi sebenarnya ini untuk Enflug itu kalau versi wrapnya itu ada di effect lalu wrap nah disini ada yang macam-macam ya kita ambil salah satu contoh misalkan di arc ini nah akan berbentuk seperti ini kemudian nah ini vertical horizontalnya bisa di adjust nah tapi kita menggunakan Enflug Distort ini langsung kita ke objek Enflug Distort lalu make a wrap oke jadi make a wrap ya bukan Enflug Wrap sorry tadi intronya sedikit salah tapi gak apa-apa artinya sih maksudnya adalah Enflug Distort oke disini di Enflug Distort itu ada make with wrap make with mesh dan with top object jadi kita ke yang make with wrap dulu nah oke nah disini dilihatnya banyak sama kayak seperti yang di effect tadi ada macam-macam ya nah ini bisa oke tapi bedanya kalau yang di effect tadi itu tidak ada poin-poin untuk jadiin wrapnya itu nah bedanya ini disini ada poin-poin ini nah ini bisa di adjust oke jadi tuh kayak gini nah ini salah satu contoh untuk visual yang simple aja ya jadi sebenarnya sih banyak sih banyak bisa dikembangin lain dan ini juga ada beziernya jadi kita bisa tarik-tarik beziernya jadi bisa dibikin lebih apa ya ya lebih lebih banyak bentuk yang bisa di explore gitu nah kayak gini ini menggunakan Enflug Distort lalu make with wrap tuh jadi kita ada wrapnya ini ada poin-poin lalu kita bisa adjust-adjust disini ini nah jadi kita akan dapat bentuk-bentuk yang macam-macam ya sebenarnya tergantung visualnya ya gitu salah satu contohnya begini oke nah kalau sudah begini itu langsung kita biasanya kita expand expand ya langsung objek dan fill langsung jadi objek tuh kayak gini ini bisa juga ditambahin lagi misalkan kita mau mainin lagi Enflug nah ini mesh saya belum pernah coba make with mesh coba ya oke jadi ini ada rownya ini bisa di setting mesh itu ada berapa misalkan kita ambil mungkin empat dulu kali ya empat row dan empat kolom oh kayak gini oke jadi semakin banyak jadi semakin bisa bisa dimainin objeknya kayak misalkan kayak gini ini ya nah ini lebih detail lagi ya harusnya nah kayak gini with mesh ya jadi envelope distort harusnya bukan envelope red oke kayak gini nah ini semakin detail kita tentuin meshnya maka dia akan eh apa namanya semakin bisa dimainin ya nah ini terserah gimana kreatifitas teman-teman sebenarnya ini kan cuma contoh objek simple aja kayak gini kira-kira nah oke setelah selesai biasa expand build build object oke kayak gitu kira-kira jadi untuk envelope distort ini ya jadi bisa make a wrap atau mau make a mesh oops ya tadi saya sempat bilang ada mau tambahan ini ya untuk teks ya jadi sekalian deh daripada nanti lupa jadi teks oke kita pakai envelope distort juga kita ketik dulu teksnya oke oke jadi ini kita mau envelope distort juga ya oke jadi untuk pertama-tama ketikkan dulu teksnya lalu di objek oh sorry kalau teks ada baiknya di convert dulu aja convert to object dengan ctrl shift o oke nah ini udah menjadi udah menjadi objek ya jadi fill nah kita langsung ke objek envelope restore with wrap atau with mesh oke with mesh langsung kali ya nah ini kita mau bentuknya seperti apa dulu misalkan ya lebih kesini ya mungkin flag ini oke langsung kita jadi poin-poinnya ini yang kita adjust misalnya kayak gini nah kira-kira ya angkep lah ini udah ya jadi oke lalu di expand kurang lebih sama sih caranya dengan tadi oke lalu yang kedua kita menggunakan mesh make with mesh nah ini ya ini angkep lah 8 ya seperti tadi sama dengan caranya kayak tadi ya ini cuman dia akan lebih lebih banyak poin-poin untuk mendeformasi aja gitu jadi misalkan ini seolah-olah kena efek ripple atau apa ya mungkin glitch gitu ya jadi nah ini caranya untuk font untuk text ya kurang lebih sama sebenernya dengan untuk objek oke oke kayak gini lah kira-kira ya untuk mendeformasi bentuk baik objek ini maupun text tapi textnya harus di convert to objek dulu oke setelah selesai di expand ya kira-kira begitu ya itu tadi contoh penggunaan envelope wrap jadi kita bisa main-main dengan text dengan objek dengan apapun kita jadikan background kita jadikan visual-visual yang lebih berbeda variatif yang sesuai kreativitas teman-teman mau dijadikan apa oke demikian tutorial and progress semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton!